Baik kita beralih informasi selanjutnya, Pemirsa, polisi masih terus mendalami pemeriksaan terhadap tersangka Aulia Kesuma, pelaku pembunuhan suami dan anak tiri yang jasadnya terbakar di dalam mobil. Setelah mengaku menyebabkan membunuh lantaran terlilat utang, kini Aulia juga mengaku tiga membunuh karena terinspirasi tayangan sinetron. Polisi masih terus menyelidiki kasus tewasnya Edi Chandrapurnama dan anaknya Adi Pradana yang jasadnya dibakar di dalam satu mobil di wilayah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini, polisi sudah menetapkan Aulia Kesuma, istri muda korban, sebagai tersangka. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan di Polres Cianjur dan Polda, Jawa Barat, penyidikan Aulia Kesuma secara resmi dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, Kamis pekan lalu. Kepada polisi, Aulia Kesuma mengaku tega menghabisi suami dan anak tirinya karena terlilit utang senilai 10 miliar rupiah. Ia juga mengaku membunuh suaminya karena terinspirasi dari tayangan sinetron. Perjalanan yang sesungguhnya itu kita sebenarnya enggak tahu arah. Bukan kita menuju, oh di sana tempatnya di Cidahu, enggak. Kita itu ya mungkin karena terlalu banyak nonton di sana sinetron atau bagaimana. Jadi kita tadinya berpikirnya begini loh, kita juga tidak menyangka akan meledak seperti itu kan sampai Kelvin juga sampai lekak-bakar kan. Jadi memang intinya kita cuma pengennya apinya kecil, nyala, setelah itu mobilnya didorong ke jurang. Dari hasil pemeriksaan polisi, Aulia diketahui menyewa empat eksekutor untuk menghabisi nyawa suami dan anak tirinya dengan dijanjikan bayaran sebesar 500 juta rupiah. Dua eksekutor telah berhasil ditangkap ke menggabungan dari Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya dan Polda Lampung di wilayah Lampung, Tengah Lampung. Kedua pelaku bernama Agus dan Muhammad Nur Sahid langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini polisi tengah memburu dua pelaku lain yang diduga terlibat dalam pembunuhan berencana ini.